Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan Sukses semua buat kalian amin Mantap siwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan tetap secangkir kopi Harus selalu ada Buat menemani siang hari ini Teman-teman melihat kondisi market Dimana Ethereum juga sudah Mengalami hijau, tadi pagi masih merah Bitcoin juga hijau Tadi pagi juga hijau Gimana untuk Bitcoin sendiri Harga tertinggi hari ini Tadi adalah di Rp22.400 Ya teman-teman Dan sekarang di area Rp22.100 Mudah-mudahan sih dia mampu menembus lagi Di area Rp25.000 Karena apa? Di area Rp25.000 Sudah dua kali ketembus Cuman dibanding lagi ke bawah Karena dukun di area Rp25.000 Ini sangat-sangat kuat Dukunya mungkin Samsudin Atau siapa? Atau gimana? Kita tunggu Lihat saja berkembangan ke depannya Kayak apa gitu teman-teman Oke Nah sekarang kita akan membahas Shiba Inu lagi teman-teman Dimana kalau kita lihat dari Shiba Inu sendiri Memang penurunannya Karena ada penjualan yang cukup besar Untuk Shiba Inu yang tadi pagi kita bahas Cuman selain dari penjualan tersebut Ada sisi positifnya Untuk perkembangan Shiba Inu Yaitu tentang pengurangan suplai Daripada Shiba Inu Nah kalau kita lihat dari sini Naik harga Shiba Inu masuk Tingkat pembakaran Shiba Inu Melonjak 3000% Wow ya ini hanya dalam waktu 24 jam Gila kan ya Dalam waktu 24 jam Tingkat pembakaran daripada Shiba Inu Ini melonjak sekitar 3000% Teman-teman Jadi ini melonjakan pembakaran Yang cukup signifikan Menurut saya pribadi Seperti itu Karena melonjak 3000% Oke Memang untuk Shiba Inu sendiri Lagi berfokus Dimana dia Ingin menipiskan Atau Melangkakan suplai Daripada Shiba Inu Agar apa harga daripada Shiba Inu ini Mampu naik gitu teman-teman Sebelum Shibarium rilis Ya Kencar-kencarnya Untuk membakar Shiba Inu gitu Karena nanti ketika Shiba Inu rilis Harapannya itu Suplainya Tidak sebanyak ini Dan Shibarium berfungsi Untuk membantu pembakaran Shiba Inu juga gitu ya teman-teman Nah Jadi dalam langkah yang belum pernah terjadi Sebelumnya bulan ini Tingkat pembakaran Shiba Inu ini Melonjak sekitar 2936,73% Pada hari Senin ya teman-teman Dan disini Hari Senin itu kan kemarin gitu ya Kan tingkat pembakarannya Melonjak ya 2936,73% Wow ya Dan disini Tingkat pembakaran Tambahnya meningkat setiap menit Dan mungkin melewati Angka 5000% Wow Mantap Shiba ya Mungkin ya Ini hanya perkiraan Teman-teman Mungkin melewati 5000% Hari ini Ya jika momentum berlanjut gitu ya Dalam 24 jam terakhir Hampir 200 juta token Shiba Setelah dikirim ke dompet mati Data dari Shiburn Menunjukkan bahwa Serangkaian individu Paus telah sendirian Membakar jutaan token Shiba Wow Jadi pembakaran ini Terjadi oleh Individu seorang cukong Ya teman-teman Yang melakukan pembakaran Sekitar 200 juta token Shiba Inu Mantap jiwa ya Nah Jadi gini ya teman-teman Memang saya seringkali Mengingatkan teman-teman Ya ketika Kita bermain token meme Ya kan Walaupun proyeknya bagus Mantap jiwa Kayak Shiba Inu ini Kalau menurut saya Memang proyeknya mantap jiwa Mengarah ke blockchain Ya teman-teman Yang kabar burungnya sih Beta test net publicnya Akan segera di launching gitu Teman-teman Nah Jika kita bermain Dengan token meme Seperti ini Kayak Shiba Inu Baby Doge Dan sebagainya Ya teman-teman Ya Alangkah indahnya Gitu ya Alangkah indahnya Ketika naik kita itu Amankan modal lah Ya kita take profit Gitu teman-teman Agar apa Kita bisa Menikmati cuan Gitu ya Kita bisa beli rokok lagi Beli kopi lagi Dan sebagainya Gitu Dan ketika Harganya turun Kita bisa masuk lagi Dengan Sisa yang kita Take profit tadi Gitu teman-teman Jadi take profit tadi Jangan Dicahirkan semua Maksudnya Dicahirkan ke rekening kita Semua Jangan Ya kan Sisakan buat Serok nanti Ketika harganya turun lagi Kayak gitu Maksudnya Nah disini Dalam 24 jam terakhir Ini sudah Ini sudah kita bahas tadi Oke dan disini ya Ini adalah Brun rate Daripada Siba Inu itu sendiri Dimana disini Brun rate nya 2936,73% Oke Dan disini Last 24 jam terakhir 24 jam terakhir Terakhir ya teman-teman Dimana Pelonjakan ini Pembakaran sekitar 200,4 juta Siba Inu ya Dalam kurun waktu 24 jam Ini cukup Kenceng juga ya 200 200 juta 400 ribu ya Siba Inu yang terbakar Dalam kurun waktu 24 jam Ini cukup Kenceng juga ya Cukup Amazing Kalau menurut saya Pribadi teman-teman ya Nah Luka bakar Datang pada saat Paus Siba Inu Telah Habis-habisan Dengan token Bertema anjing Selama Akhir pekan Dua paus Berbeda Membeli 7 ribu Yang mana tadi Nah ini Membeli 7 ribu 1,7 Milyar Token Ya teman-teman Siba senilai 8,6 juta Jadi ada pembelian Seekor paus nih ya Yang membeli Sekitar 8,62 juta US dollar Teman-teman Data dari Etherscan.io ya Menunjukkan Bahwa paus kedua Adalah pendatang Baru Kedalam Limpatan Siba Paus yang baru Lahir Membeli 541,32 Milyar Token Siba Senilai 6,65 juta Dalam Satu Transaksi Wow Nah Jadi ada Pembakaran Yang dihasilkan itu Karena ada Pembelian Cukup Gila ya teman-teman Yaitu Ada 2 paus Yang 1,6 8,62 juta US dollar Itu dibelikan Token Siba Inu semua Dengan nilai total Mendapatkan Token Siba Inu Jadi ada 2 Cukong Yang melakukan Pembelian Cukup Besar Namun Identitas paus Baru Yang misteris Masih belum Diketahui Karena Sifat Dunia Yang Terdesentralisasi Oke Nah Kalau kita Lihat Ini ya Agak Burem Sebenarnya Cuman Ini kita Bisa Membaca Ini teman-teman Oh Dia dari Gate.io From Gate.io Teman-teman Masuk Sekitar 541 Ya teman-teman Nah ini Kuantitinya 541,3 Miliar Token Siba Inu Oke Mantap ya Sumber Etherscan.io Teman-teman Oke Nah Disini Naik harga Siba Inu Masuk Oke Jadi naik Harga Siba Inu Kemarin Sempat naik Juga Dimana Siba Inu Mengalami Kenaikan harga Yang fenomenal Karena melonjak 1000% Dalam indikasi Dalam 30 hari Pada bulan Oktober 2021 Ya Nah jadi Ini adalah Apa ya Bisa dikatakan Pembelian Paus Yang menyebabkan Bulan rate Daripada Siba Inu Ini melonjak Ya teman-teman Jadi Kalau Minta saran Dari saya Teman-teman Seperti biasa Ya kan 50% Kita sesuai target 50% Kita take profit Seperti itu Teman-teman Ya Agar apa Kita Nggak Depo Nggak Depo Nggak Depo Terus Gitu Tanpa Sampai Lupa Caranya Withdraw Kayak gitu Ya Jadi Nikmati prosesnya Kita bermain Di Dunia Cryptocurrency Yang Volitalitas Ya itu Sangat Gila Gitu Teman-teman Ya jadi Kita memang Harus Bisa-bisa Memanfaatkan Momentum Dimana Dia akan Naik Dimana Akan Turun Gitu Teman-teman Kayak Luna Yang Yang Kemarin Mendengarkan Saran Saya Ketika Dia Naik Take Profit Dulu Bisa Entry Di Bawah Gitu Teman-teman Wah Cuanya Pecimbun Itu Oke Mungkin Ini dulu Berhal Sibainu Semoga Bermanfaat Salam Cuan